Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 500 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! 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 Selama hidupku ku sempat Kami bersyukur 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 Karena kasih sejauh Kami sempat Ku sempat Ku sempat Kami bersyukur Selama hidupku Kami bersyukur 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 Ya Tuhan Yesus Karena kasih sejauh Kami bersyukur Ku sempat Ku sempat Ku sempat Dan ku sempat Selama hidupku Ku sempat Bersyukur Bersyukur Ku lebih tinggi Dari bumi Ya Bapak Ku berikan kepada kami Setiap hambamu Setiap umatmu Ya Tuhan Yesus Dan kami sungguh Merasakan itu Ya Tuhan Dalam kehidupan kami Ya Bapak Mari boleh angkat Kedua tanganku Bapak Ibu Katakan Bersyukur 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 Terima kasih. 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 ucapkan syukurmu kepada Tuhan naikkan segala perkumulanku kepada Tuhan Yesus saat ini dia hadir sedang menyedengkan telinganya atas tiap permohonan doa umat Tuhan saat ini yang dalam keadaan lemah kau kuatkan ya Bapak yang dalam kondisi sakit sedang mengalir kuasa kesubuhan atas umatku ya Tuhan Yesus yang membutuhkan pemulihan hubungan saat ini sedang ada pemulihan atas umatku ya Bapak yang butuhkan terobosan saat ini sedang bekerja terobosan itu membuka pintu-pintu surgamu memberkati setiap kami ya Tuhan ya Rabataka Allah-Babaya Syed katakan Bapakimu akhiratku Tuhan ku rasakan kami nikmati hadiratku Tuhan Yesus kami rasakan hadiratku Tuhan kekudusanmu kekudusanmu ada di tempat tidak terima kasih atas umatku ya Bapakimu terima kasih atas umatku ya Bapakimu terim Freshman ya Rabataka ini terima kasih atas umatku ya Bapakimu terima kasih atas umatku ya Bapakimu terima kasih atas umatku ya Bapakimu Alu-Namu Meningati kasih Tuhan Meningati kasih Alu-Namu Ya Tuhan Yesus Kau hadir selama jam Kau sedang menumpangkan Tanganmu atas kepala kami Sehingga biala kami penuh Dengan minyak baru Kau sedang menumpangkan Tanganmu atas kepala kami Kau sedang menumpangkan Tanganmu atas kepala kami Kau sedang menumpangkan Kau sedang menumpangkan Tuhan Yesus Kau sedang menumpangkan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Ya Tuhan Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang mendengar Yang pertama kasih kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kamu menjelang hari penyelamat Kalau kita mau mendapatkan berkat sorgawi Saudaraku, perhatikan Daripada apa? Perkataan kita Kenapa? Karena perkataan kita Berkataan erat dengan apa? Pendengaran Kita tahu bahwa iman itu timbul dari apa? Pendengaran akan apa? Firman Kristus Nah disini bukan Cuma sekedar bicara tentang kata-kata Karena ini apa yang tentang kita dengar Itu akan menentukan iman kita Jadi kata-kata kita itu Mempunyai kekuatan yang Luar biasa Kita bisa mengingat momen-momen Saudaraku penting Dimana kata-kata seseorang Yang pernah menginspirasi kita Kata-kata seseorang Yang pernah membangun kehidupan kita Ya kan? Saya tidak pernah lupa Satu hari itu waktu kami Masih kecil Waktu mau Tahun baru Tionghoa Saudaraku Imlek Saya pernah dengar Kata-kata daripada Ibu saya Waktu dia kasih angpau Ke saya Ya kan saudara Dia ngomong Ya kan? Sambil bernubuat Walaupun ibu saya ini Bukan orang Kristen Dia bernubuat Dia Dia ucapkan kata-kata Kurang lebih adalah Ya kan? Seperti Dia tuh berdoa Supaya saya bisa jadi orang berhasil Ya kan? Lalu bisa tolong banyak orang miskin Ya kan? Itu kata-katanya kurang lebih seperti itu Ya kan? Ya kan? Kamu bisa berhasil nanti Kalau berhasil Tolong banyak orang miskin Orang susah Ya kan? Karena kita ini orang susah Saudaraku itu momen yang gak pernah saya lupa Ya kan? Tolong Kalau ada orang minta tolong Bantu Jangan tidak Itu nasihat mama saya Itu kan menginspirasi membangun saya Walaupun itu dia katakan Itu saudaraku Itu 50 tahun yang lalu Yang kedua Dia pernah ngomong Kita susah Kita miskin Gak usah malu Kita susah Kita miskin Jangan utang Yang penting Jangan punya utang Kerja Hasil berapa Makan disitulah Jangan minta-minta sama orang Kalau dikasih Terima Itu kata-kata yang menginspirasi dan membangun Yang sampai hari ini saya pegang kata-kata itu Saudara Itu dia gak pakai ayat-ayat firman Jangan minta-minta Jangan kondisikan orang Kita miskin Jaga harga diri Bukan sombong maksudnya kan Jaga Jangan orang hina kita Karena kita miskin Karena kita miskin Ya kan Orang hina kita gak apa-apa Tapi jangan orang hina kita Karena kelakuan kita Ya kan Jangan ada utang Dan betul Prinsip tidak utang Dan tidak minta ini Ada baik pada waktu itu Saudaraku Buat kami Sampai ini kan Tetapi rupanya ada dampaknya juga Waktu adik saya Jadi habis dari saya Kelahiran saya Lalu saya punya adik Perempuan Saudaraku lahir Beberapa bulan sakit Saya tahu papa mama saya itu gak punya duit Dia gak obatin Dia gak pergi ke dokter Sampai adik saya mati Meninggal pun gak bisa ada uang Untuk beli peti Dan kubur Sampai Kedengeran Sama adik-adiknya Sama cici Sama keluarganya nih Mama saya Keluarga mama saya Kaya Dibantu Kenapa marah Kenapa gak minta Karena prinsip Tidak mau utang Tidak mau minta Waktu itu Saudaraku Itu jadi Kata-kata Ada momen dalam hidup kita Ya kan Kata-kata penting yang Itu ingat Buat kita Betul saudara Itu menginspirasi Itu bisa membangun Kata-kata ini Sampai hari ini Seumur hidup saya Saya udah 58 Mau 59 Saya gak pernah Mau punya utang Gak pernah Saya biasakan diri Untuk utang Utang apapun Mau beli motor Utang Rubang utang Enggak Bukan karena Saya punya Saya nabung dulu Ngumpul dulu Kalau mau beli Baru bayar Saya rasa Hidup emang Gak lambat Lambat kaya Saudara Lambat suksesnya Tetapi Lebih tenang Ini kata-kata ini Yang bubah saya Saya jadi pendeta juga Saya gak pernah Mengkondisikan orang Untuk minta-minta Ngasih ke saya Entah untuk pentingan saya Apalagi Apalagi Segala macam Saudara Kadang-kadang Itu sekitarnya Tetapi juga Saudara Kata-kata juga Ya kan Kita bisa Kembali ke momen-momen Dimana Ada kata-kata Seseorang Yang melukai kita Seharusnya Kata-kata Seorang yang Melukai kita Di masa lalu Ini harus Sudah selesai Harus Sudah bisa Disembuhkan Gak perlu Diingat lagi Katakan Amin Karena ini Yang mengganjal Bisa juga Orang tua kita Dia katain Kita habis-habisan Ini Anak bodoh Anak Dah tahu diri Bikin malu Orang tua Itu kadang-kadang Melukai kita Apalagi Saudara Sambil Dimaki-maki Sama mama Papa kita Kita digebuk Saudara Itu Momen itu Gak akan Bisa lupa Dalam hidup kita Seorang anak Saudaraku Mengalami Satu bipolar Setelah Menjelang Remaja Saudaraku Lalu Akhirnya Saudara Dia menjadi Apa Saudara Menjadi Satu Duri Dalam daging Bagi Papa Dan mamanya Kenapa Dia masih Kecil Dia bukan Cuma Dikatain Dengan Kata-kata Yang sadis Menghancur Nanti dia Tapi juga Dihajar Sampai Dia sakit Berhari-hari Saudara Tapi karena Ini gak Pernah bisa Disembuhkan Mengakibatkan Mengalami Gangguan Daripada Keciwaan Jadi Saudara Kata-kata Di masa lalu Itu Bisa Bergema Hingga Masa Kini Kata-kata Itu Terus Membentuk Kehidupan Kita Hingga Hari Ini Dan Kata-kata Yang kita Ucapkan Pun Kepada Orang Lain Itu Bisa Membentuk Dan Pemengaruhi Mereka Katakan Amin Saya Tulis Saudaraku Dalam Bahan Kotba Saya Ya kan Kata-kata Kita Itu bisa Menguatkan Mendorong Semangat Ya Membangun Harga Diri Seseorang Meruntukkan Harga Diri Seseorang Membuat Orang Menjadi Takut Sedih Merusak Kerukunan Tapi Kata-kata Kata-kata Juga Menyegarkan Jiwa Ya Menciptakan Kepanikan Kata-kata Tapi Kata-kata Bisa Menyatakan Cinta Ya Menimbulkan Kebencian Bisa Saja Menginspirasi Orang Bisa Percaya Tuhan Menimbulkan Keraguan Akan Tuhan Semangat Kata-kata Bisa Membawa Orang Semangat Beribadah Atau Kata-kata Kita Membuat Orang Tidak Mau Beribadah Jadi Kata-kata Kita Saudara Itu Benar-benar Bisa Mempengaruhi Setiap Detail Kehidupan Ya kan Bukan Cuma Orang Lain Tetapi Kita Juga Yang Ngerti Katakan Amin Nah Sekarang Pertanyaannya Begini Sudah hari ini Ya kan Karena Kita Sedang Mau Menyiapkan Jalan Agar Berkat Sorgawi Yang Apa yang Gak Pernah Kita Lihat Dengan Mata Apa yang Gak Pernah Didengar Telinga Yang Gak Pernah Kita Timbul Mati Ini Bisa Yang Disidak Karena Bisa Kita Terima Sarat Yang Kedua Kemarin Kita Belajar Harus Memiliki Mata Untuk Bisa Melihat Hal-hal Yang Tuhan Tunjukkan Melihat Gambaran Besarnya Kemarin Kita Belajar Yang Sekarang Ini Kita Selati Telinga Kita Apa Apa yang Kita Mau Paling Seling Dengarkan Saudara Dan Telinga Kita Itu Sangat Dekat Dari Apa Dengan Apa Mulut Kita Bukan Perkataan Orang Yang Menghancurkan Kita Tapi Perkataan Kita Yang Menghancurkan Kita Saudara Bisa Mengisi Dikatakan Amin Nah Oleh Karena Itu Bagaimana Caranya Kita Belajar Mendengarkan Perkataan Yang Membangun Supaya Kita Beroleh Kasih Karunia Tuhan Saudara Mau Belajar Kata Amin Nah Markus 11 Ayat 23 Ini Soal Perkataan Dari Satu Ayat Ini Ada Tiga Perkataan Ada Tiga Kata Kalimat Kata Saudara Yang Ditulis Disini Saudara Kita Baca Sama Sama Ya Aku Ber Kata Itu Pertama Ya Kan Kepadamu Siapa Yang Berkata Ye Sesungguhnya Barang Siapa Berkata Barang Saya Berkata Yang Kedua Kepada Gunung Ini Berancaklah Dan Tercampaklah Kedalam Laut Asal Tidak Bimbang Hatinya Tetapi Apa Percaya Garis Percaya Percaya Itu ada Dimana Saudara Di pikiran Ada Di hati Apa Yang Ada Di hati Itu Akan Keluar Ke Bulut Hati Percaya Asal Dia Percaya Katakan Apa Yang Kamu Percayai Nah Ini Kan Katakan Bahwa Apa Yang Dikatakannya Itu Akan Terjadi Maka Hal Itu Akan Terjadi Padanya Katakan Amin Jadi Disini Kita Harusnya Tahu Harusnya Yang Kita Mau Belajar Adalah Bagaimana Kita Melatih Mengucapkan Kata Kata Yang Membangun Bukan Kalau Kita Mengucap Kata Kata Yang Membangun Kepada Orang Lain Sebenarnya Yang Orang Pertama Yang Lebih Duluan Akan Terbangun Siapa Diri Kita Katakan Amin Ya Itulah Keuntungannya Saya Tiap hari Saya Kotbah Saya Dengarkan Kata Kata Saya Iman Saya Yang Naik Katakan Amin Saudaraku Saya Berdoa Supaya Iman Saudara Juga Bertubu Tambah Dewasa Tetapi Saudara Yang Jelas Berkat Yang Utama Buat Saya Adalah Yang Saya Dulu Dapat Sebalik Kalau Saya Mengucapkan Banyak Kata Kata Yang Negatif Kata Kata Kotor Kata Kata Jahat Yang Rusak Itu Siapa Duluan Karena Mulut Saya Dekat Kuping Saya Betul Tak Ini Satu Ruang Satu Beda Satu Ini Disini Kesini Kesini Masuk Sini Nah Oleh karena Itu Hari ini Saudara Saya Ingin Bagikan Ada Tiga Hal Yang Kita Harus Belajari Hari Secara Cepat Yang Pertama Kita Perlu Belajar Seni Berbicara Dengan Apa Dengan Baik Katakan Amin Seni Berbicara Dengan Baik Nah Saya Saya Kepikiran Begini Saudara Tau Sudara Pasti Sudah Ada Banyak Saudara Sudah Pernah Naik Pesawat Terbang Pernah Enggak Saudara Perhatikan Untuk Naik Pesawat Terbang Bagian Yang Paling Berbahaya Saudara Tau Enggak Pada Saat Apa Bukan Pada Saat Ada Di Atas Bawa Bawa Itu Enggak Bahaya Kan Udah Autopilot Sepanjang Memang Mesin Pesawatnya Normal Justru Yang Paling Berbahaya Bagian Paling Bahaya Dalam Setiap Penderbakan Ketika Pesawat Mau Landing Itu Doa Kuat Kalau Take Off Yes Babas Tenang Ini Landing Paling Bahaya Saudara Makanya Kan Orang Semua Presiden Presiden Diharapkan Kalau Dia Mau Turun Itu Soft Landing Setiap Kita Mau Naik Pesawat Kita Harapkan Soft Landing Landing Nggak Kerasa Aman Jadi kan Saudara Bukan Hard Landing Bukan Landing Yang Keras Apalagi Crash Landing Itu ada Drama Korea Crash Landing Iya kan Di Netflix Itu kalau Crash Landing Artinya Hancur Saudara Pernah Dengar Saya Pernah Karena Dulu Pernah Tugas Dua setengah Tahun Sering Naik Pesawat Kecil Twin Otter Di Papua Jadi Kalau Mau Landing Itu Kedengeran Pembicaraan Pilot Sama Petugas ETC Air traffic Control Di Airport Ngomong Ngomong Gimana Gini Gak Masuk Kesini Masuk Sini Kita Dengeran Kita Dengar Jadi Saudaraku Sebelum Pesawat Itu Mendarat Pilot Biasa Komunikasi Sama ETC Officer Dia Ngomong Ngomong Itu Apa Bagaimana Caranya Melakukan Approach Pendekatan Jadi Caranya Mendarat Ini Gimana Jadi Pendekatan Untuk Landing Itu Menentukan Apakah Landing Soft Hard Atau Hancur Saya Saya Dengar Nah Gitu Juga Dengan Jadi Saudara Ini Soal Tentang Hubungan Saudara Pendekatan Pendekatan Dengan Kata Kata Yang Tepat Itu Menjadi Sangat Penting Untuk Kita Bisa Memiliki Hubungan Yang Baik Dan Sukses Katakan Amin Amsal 18 S20 Katakan Apa Perut Orang Dikenyangkan Oleh Hasil Mulutnya Ia Dikenyangkan Oleh Hasil Bibirnya Jadi Maksud saya Begini Saudara Pendekatan Dengan Kata Kata Yang Tepat Itu Sangat Penting Diperhatikan Terutama Ketika Kita Hendak Melakukan Percakapan Dengan Tema Tema Yang Berat Misalnya Kita Mau ngomong Sama Istri Kita Kita Tahu Bahwa Istri Kita Kalau Kita Ngomong Soal Duit Itu Tema Berat Buat Dia Harus Ada Pendekatan Yang Pas Atau Saudara Mau Ngomong Tema Yang Berat Buat Dia Mungkin Keluarganya Bapaknya Mamanya Atau Adeknya Yang Tanda Kutip Kayaknya Bikin Jadi Duri Dalam Daging Buat Keluarga Besar Kalau Ngomong Tentang Si Ucok Ini Misalnya Itu Tema Berat Kalau Kita Ngomong Sama Istri Kita Atau Sama Suami Kita Jadi Harus Ada On Approach Pendekatan Untuk Landing Itu Kata-katanya Harus Pas Masuk Ketema Itu Seorang Ngerti Nggak Maksud Saya Sini Kadang-kadang Kita Ngomong Sesuatu Dalam Rapat Untuk Hal Yang Penting Yang Kritis Misalnya Kita Mau Nyelesaikan Konflik Itu Pendekatannya Harus Bagus Saudara Atau Kita Mau Memberikan Nasehat Jadi Nada Bicara Kita Jenis Kata-kata Yang Kita Mau Gunakan Itu Sangat Menentukan Apakah Kita Membuat Orang Jadi Defensif Akhirnya Jadi Ribut Atau Kita Bisa Menciptakan Keterbukaan Sehingga Percakapan Bisa Berjalan Dengan Dengan Bagus Dengan Hangat Bisa Ada Hasil Amsal 25 Ayat 15 Katakan Dengan Kesabaran Seorang Penguasa Dapat Diakinkan Dan Lidah Lembut Mematahkan Tulang Katakan Amin Jadi Kita Bisa Kita Kalau Kita Bisa Berusaha Bersikap Lembut Dalam Berkomunikasi Saudaraku Saya Yakin Pesan Kita Yang Kita Sampaikan Kata-kata Kita Sampaikan Pesan Ini Saudara Itu Bisa Diterima Dengan Jelas Dan Dengan Cernih Katakan Amin Jadi Apa Yang Kita Katakan Itu Memang Penting Tetapi Bagaimana Kita Mengatakannya Itu Juga Penting Seringkali Nasihat Kita Sama Anak Apalagi Anak Sudah Bertubuh Dewasa Belasan Tahun Itu Gak Bisa Lagi Kita Ngomong Seperti Dia Umur 3 4 5 Tahun Gak Bisa Itu Harus Approaching Tepat Sekali Pendekatannya Harus Pas Supaya Landingnya Kata-kata Kita Bisa Landing Bisa Masuk Kedalam Hati Dia Gak Langsung Pah Ditolak Gitu Gerti Gak Saudara Amin Ya Kalau dulu Kan Kecil Dia Melawan Cubit Aja Pahanya Tapi Kalau Udah Belasan Tahun 17 20 Itu Harus Udah Ada Pendekatan Supaya Kata-kata Kita Bisa Landing Di Hati Dia Bukan Landingnya Di Telinga Dia Denger Langsung Dia Lawan Biasanya Yang namanya Press Landing Itu Cuma Sampai Di Kuping Kalau Soft Landing Di Sini Hard Landing Di Sini Kata-kata Masuk Sini Lalu Dia Mulai Overthinking Ini Penting Jadi Apa Yang Kita Katakan Itu Memang Penting Tetapi Bagaimana Kita Mengatakannya Sama Pentingnya Katakan Amin Yang pertama Harus seni Berbicara Semakin Kita Dewasa Harus Kita Belajar Katakan Amin Bukan Cuman Asal Udah Ngomong Selesai Terserah Kalau terima Tidak Bisa Kayak Gitu Pilot Itu Harus Kalau Dia Bisa Landing Kalau Ngomong Aja Tapi Tidak Bisa Sampai Masuk Di Hati Ini Kan Tanggung Jawab Rusak Hancur Semua Betul Tidak Saudara Ini Pastikan Apalagi Kita Yang Mengajar Firman Ya Atau Saudara Kotba Dikul Atau Kotba Dikomsel Apalagi Di Ibadah Raya Pastikan Kata-kata Saudara Lendingnya Itu Sampai Ke Hati Wah Itu Karya Roh Kudus Benar Katakan Amin Saudara Itu yang Pertama Yang Kedua Adalah Saudara Perhatikan Ini Ini Tentang Berkat Kita Tahu Kata-kata Kita Dapat Meredakan Kegeraman Dan Dapat Meledakan Kemarahan Ya Coba Saudara Pikir Sejenak Tentang Penjinak Bom Saudara Jihandak Mereka Ini Orang-orang Yang Terampil Dan Terlatih Dalam Menjinak Ledakan Bom Yang Berpotensi Menimbulkan Kerusakan Ya Coba Saudara Pikir Lagi Begini Kita Semua Pasti Pernah Ngalami Saat-saat Seseorang Melemparkan Granat Kedalam Suatu Percakapan Kita Entah Kita Lagi Sedang Berdua Terame-rame Ya Saudara Ya Kan Dan Pada Saat Itu Kita Memutuskan Apakah Kita Meredakan Kegeraman Ataukah Apa Meledakan Kemarahan Ya Kadang-kadang Kan Juga Ketemu Orang Tiba-tiba Ngamuk-ngamuk Kita Tidak Tahu Urusannya Atau Tiba-tiba Kita Lagi Sedang Berdiri Bahkan Saya Itu Pernah Disitu Tapi Anugerah Rokudus Itu Belajar Tiap Hari Minta Karena Kita Tidak Tahu Saudara Kita Harus Tahu Saudara Saya Ada Tulisan Tulisannya Begini Saudara Ya Saya Dapat Pengertian Begini Setiap Hari Kita Bawa Dua Ember Yang Kita Tidak Lihat Dua Ember Yang Isinya Satu Ember Isinya Air Ember Yang Satu Isinya Apa Bensin Saudara Nah Nah Kita Kita Harus Bijak Untuk Pakai Dua Wadah Ini Saudara Dalam Setiap Percakapan Kita Saudara Kalau kita Ingin Membakar Semangat Orang Untuk Melayani Tuhan Ya kan Memberikan Inspirasi Kekuatan Ya kita Perlu Nguankan Bensin Dalam Percakapan Ngerti Sudah Katakan Amin Tapi Kalau kita Lihat Kita Di Tengah Tengah Konflik Ya kan Atau Kita Melihat Air Suasana Ini Begini Dia Lagi Sedang Panas Ini Sudah Ada Percikan Api Permusuhan Ini Api Kebencian Ini Seharusnya Saudara Kita Pakai Wadah Yang Berisi Apa Air Kata-kata Yang Menyejukkan Ke Mereka Bukan Kita Sirem Ben Ben Emang Dia orangnya Kayak Gitu Aku Aja Dulu Digituin Gini 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 Iya Bukan Cuman Aku Kau Tau Tidak Kita Tambah Sampai Orang Di Air Dari Sebenarnya Emosinya Di Di Atas Ya Saudara Katakan Amin Ya Namun Ada Kalahnya Kita Perlu Punya Keberanian Ya Untuk Menghentikan Untuk Mengalihkan Percakapan Yang Tidak Pantas Jadi Ini Perlu Yang Namanya Kedewasaan Katakan Amin Jadi Semakin Tua Seharusnya Kita Menjadi Semakin Apa Dewa Dewasa Kita Bisa Sebedakan Ini Amsal Katakan Amsal 15 S1 Jawaban Yang Lemah Lembut Apa Meredahkan Kegeraman Tetapi Perkataan Yang Pedas Membangkitkan Amarah Kalau Anak Sama Anak Apalagi Sudah Bekuarga Saudara Ya Dak Yang Ini Ngadu Yang Ini Anak Yang Ini Ngadu Tentang Ini Iparnya Ya Dak Yang Ini Ngomong Lagi Gini Kita Orang Tuan Harus Bijaksana Jangan Kita Sirem Bensin Ribut Semua Hancur Keluarga Besar Kita Apalagi Orang Tua Kita Harus Jadi Juru Syafaat Katakan Amin Kalau Ada Percikan Api Kebencian Api Kemarahan Api Iri Kita Sirem Air Supaya Sejuk Kata Katanya Sejuk Sudahlah Nasih Hati Dan Doakan Kalau Mereka Kok Lelah Lemah Lesu Sudah Jauh Dari Tuhan Ambil Bensin Siremin Mereka Biar Mereka Rohnya Menyala Nyala Katakan Amin Ya Saudara Coba Buka Kolose 4 6 Kita Baca Sama Sama 1 2 3 Hendaklah Kata-katamu Senantiasa Penuh apa Penuh Kasih Jangan Hambar Hambar itu apa Kosong Ya Sehingga Kamu tahu Bagaimana Kamu harus Memberi Jawab Kepada Setiap Setiap Orang Katakan Amin Nah Itu yang Pertama Jadi Kita harus belajar Seni Untuk Berbicara Seni Untuk Pendekatan Supaya Kata-kata Ini bisa Landingnya Kehati Katakan Amin Ya supaya Pilot Supaya Pesawat Landingnya Aman Yang ketiga Saudari Pelajar ketiga Yang kita pelajari Gini Hal untuk bisa Hal dalam hal Berbicara Kita harus Perlu belajar Hikmat Dalam Berdiam Diri Kadang-kadang Ada waktu Diam Saudara Jadi Saya tulisnya Begini Seni Berbicara Yang terbaik Ada kalanya Seni Berbicara Yang terbaik Adalah Berdiam Diri Atau apa Tidak Mengeluarkan Sepata Katapun Jadi Maksud saya Begini Hanya Karena Kita Ingin Mengatakan Sesuatu Bukan Berarti Kita harus Omongin Itu Saya bisa Katakan Amin Orang Bisa Kelojotan Kalau misalnya Apa yang Tidak perlu Khususnya Aib Orang Saudara Itu Sudah Mesti Harus Kita harus Diem Untuk Tema Itu Alkitab Jelaskan Tentang Ham Ham Dia Lihat Saudaraku Aib Bapaknya Nuh Dia Cerita Mana-mana Dampak Dampaknya Bukan Cuma Dia Sampai Seluruh Keturunan Dia Sudah Itu Seperti Dibinasakan Terkutuk Orang hitam Hitam Jadi Buda Bangsa-bangsa Tanah Kanaan Dibinasakan Dibinasakan Saudaraku Semua Sekala macam Jadi ada Waktu Dimana Kita harus Diem Untuk Apa Bukan Diem Kalau Keadaan Tidak Adil Ada Ketidak Adilan Ada Kita Diam Itu Namanya Kita Bersekongkol Berdiam Disini Saudaraku Artinya Adalah Saudara Jangan Bicara Untuk Hal-hal Yang Menghancurkan Orang Apa Yang Tuhan Sudah Selesaikan Yang Tuhan Sudah Tutup Kita Tidak Boleh Buka Saudara Misalkan Katakan Amin Tabut Perjanjian Isinya Tiga Saudara Tahu Tabut Kan Kotak Ada Tutup Itu ada Malekat Dua Kerup Saudaraku Itu tutup Isinya Apa Pertama Tahu Tongkat Harun Yang Kedua Roti Roti Mana Yang Ketiga Loh Dua Loh Batu Hukum Apa Artinya Kenapa Ditutup Ini Bicara Tentang Pelanggaran Atau Aib Dari Bangsa Israel Bangsa Israel Bicara Tongkat Mereka Ini Memberontak Dengan Otoritas Yang Tuhan Otoritas Tuhan Melalui Siapa Hak Musa Dan Harun Orang Yang Ditunjuk Tuhan Tapi Dia Tidak Setuju Orang Itu Itu Pemberontak Tentara Otoritas Itu Aib Katakan Amin Sebenernya Saudara Kalau kita Menolak Orang Yang Ditunjuk Oleh Tuhan Kita Sedang Menolak Tuhan Bukan Orang Itu Ya Kalau Saudara Sebagai Pemimpin Nunjuk Seseorang Lalu Ada Orang Di Anggota Saudara Tidak Setuju Dengan Orang Ini Bukan Orang Itu Tolak Saudara Mereka Sedang Tolak Saudara Ngerti Saudara Katakan Amin Nah Itu Itu Aib Yang Pertama Aib Yang Kedua Adalah Tentang Mana Mereka Tidak Percaya Kepada Pemeliharaan Tuhan Maka Sungut 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 Saudara Itu Jadi Aib Sebenarnya Omong Yang Bagus Tuhan Tutup Yang ketiga Adalah Loh Mereka Melanggar Daripada Firman Tuhan Saudara Jadi Pada Waktu Ada Satu Waktu Tabut Ini Dibawa Ke Satu Tempat Jadi Ada Orang Orang Di Satu Kota Satu Wilayah Itu Dia Ingin Lihat Saudara Apa Isinya Saudara Tahu Ceritanya Semua Dibinasakan Sama Tuhan Jadi Rupanya Saudara Hal Membuka Aib Itu Membuat Padam Roh Kudus Kalau Sekarang Yang Tidak Langsung Mati Di Tempat Tapi Hilang Saudara Katakan Amin Kita Itu Paling Senang Berita Kalau Saudara Bisa Di Wartawan Kalau Saudara Bisa Dapatin Aib Daripada Seorang Tokoh Yang Besar Saudara Dapat Duit Sebanyak Bisa Dibuat Jadi Pemerasan Bisa Jadi Apa Segala Macem Betul Tidak Tapi Itu Benar Benar Satu Kekejian Di Mata Tuhan Kalau Kita Bukan Sekarang Dalam Musim-musim Sekarang Ini Saudara Pil Segala Macem Orang Berlomba Untuk Buka Aib Apa Kita Seorang Yang Suka Mencari Nah Ini Kita Harus Jaga Jaga Hati-hati Ada Lebah Adalah Lalat Lebah Sekalipun Lewatin Tong Sampah Dia Tidak Berhenti Untuk Cari Sampah Dan Kotoran Lalat Walaupun Sekelilingnya Adalah Bunga Bunga Tapi Dia Tetap Cari Yang Namanya Kotoran Sampah Lebah Mengasihkan Madu Tadi Saya Minum Madu Langsung Legah Mengasih Lalat Mengasih Lebah Kolera Penyakit Jadi Hal Berdiam Diri Ini Hal Yang Ini Hikmat Yang Luar Biasa Katakan Amin Berdiam Bukan Tidak Bersuara Atas Ketidakadilan Atas Ketidakbenan Bukan Itu Saudaraku Berdiam Diri Untuk Hal Yang Ini Yang Ngerti Katakan Amin Coba Kita Buka Amsal 10 19 Kita Baca Sama 1 2 3 Di Dalam Banyak Bicara Pasti Ada Pelanggaran Tetapi Siapa Yang Menahan Bibirnya Berakal Bubi Katakan Amin Yang Saudara Jadi Saya Saya pernah Tulis Di Apa Di Medsos Berdiam Diri Sampai Kita Diminta Untuk Berbicara Itu Jauh Lebih Baik Daripada Kita Terus Berbicara Sampai Ada Orang Bilang Diam Kamu Ngerti Jadi Raja Salomo Menasehati Bagaimana Caranya Menjadi Lebih Bijaksana Dalam Berdiam Diri Jadi Orang Bahkan Di dalam Amsal 17 Ayat 28 Coba Kita Baca Sama Sama 1 2 3 Juga Orang Bodoh Akan Disangka Bajak Ketika Ia Berdiam Diri Dan Disangka Berpengertian Kalau Ia Mengatupkan Bibirnya Jadi Saudara Kalau Saudara Mau Ningkatkan IQ Saudara Sampai 10 Poin Diam Aja Kalau Kita Diam Ya kan Saudara Kalau Saudara Ingin Orang Menganggap Kita Ini Bijak Dan Pinter Coba Belajar Diam Ya Tidak Usah Ucapkan Semata Katapun Kadang Kadang Apalagi Kita Pemimpin Orang Yang Suka Seorang Pembicara Atau Orang Yang Suka Kita Bicara Untuk Muasin Ego Kita Ini Salah Satu Saudara Mengendalikan Ego Kita Paklukan Diri Kita Diam Nggak Mesti Ngomong Terus Ngomong Terus Kita Mau Ini Perasaan Kita Kan Katakan Amin Jadi Salah Satu Kebenaran Tentang Mendengarkan Perkataan Yang Membangun Supaya Kita Bisa Beroleh Kasih Karunia Dimana Kita Bisa Mendengar Sesuatu Yang Tidak Pernah Didengar Oleh Telinga Kita Perlu Saudara Naikan Apa Doa Yang Dinaikan Oleh Daud Ini Ayat Terakhir Kita Perlu Doa Dengan Doa Ini Saudara Apa Doa Daud Masmur 19 15 Kita Baca Sama-sama 1 2 3 Mudah-mudahan Engkau Berkenan Akan Ucapan Mulutku Dan Renungan Hatiku Ya Tuhan Gunung Batuku Dan Penebesku Jadi kita Minta Tuhan Engkau Berkenan Pada Ucapan Mulutku Dan Renungan Hatiku Jadi ada Kata-kata Yang keluar Yang kita Dengar Juga Dengan Telinga Kita Ada Kata-kata Yang Di Dalam Yang Didengar Oleh Apa Saudara Alam Bawa sadar Sampai Kata Hati Biar Semua Itu Berkenan Katakan Amin Saudara Jadi Cara Mendengar Perkataan Yang Membangun Kita Ngucapin Kata-kata Yang Membangun Saudara 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 Katakan Amin Kita Tidak Bisa Suruh Orang Lain Eh Jaga Perasaan Aku Kata-katanya Enggak Kita Bisa Jaga Perasaan Kita Dengan Perkataan Kita Kalau Kita Mengasihi Diri Kita Saudara Seperti Kita Mengasihi Tuhan Saudara Bisa Menjaga Apa Yang Saudara Dengar Dengan Cara Apa Ucapkan Perkataan Yang Baik Supaya Saudara Beroleh Kasih Karunia Kita Bangkit Berdiri Hanya Engkau Pribadi Yang Mengenal Kita Siapkan Diri Untuk Makan Perjamuan Kudus Tidak Tidak Yang Ter Sembunyi Bagimu Seluruh Isi Hatimu Dan Dan Bawaku Untuk Kedak Padamu Tuhan terima kasih Tuhan ajar kami Tuhan. Biar rakyat Tuhan ajar kami untuk bisa belajar mendengarkan perkataan yang baik. Supaya kami beroleh kasih karuniamu. Oleh karena itu Bapak dalam nama Yesus Tuhan keubah hati setiap kami. Biarlah ya Tuhan dan kami juga mau belajar Tuhan untuk memilih kata-kata, nada, suara. Ya Tuhan supaya setiap ucapan perkataan yang keluarnya mulut kami bisa masuk ke dalam hati setiap mereka yang mendengarkan. Semua perkataan kami ada perkataan firman-Mu, perkataan yang baik Tuhan. Ajar kami untuk bisa memilih kapan kami harus membangkitkan semangat orang lain. Membakar semangat orang lain. Kapan kami harus menyiramkan bensin. Kapan kami harus menyiramkan air ya Tuhan. Bapak ajar juga kami bisa ya Tuhan punya hikmat untuk bisa berdiam diri. Ya Tuhan kami berdiam diri. Ya Tuhan untuk kami bisa ya Tuhan melindungi ya Tuhan. Bapak menjadi perisai untuk keluarga kami, untuk para pemimpin kami. Bapak dalam nama Yesus pakai kami Tuhan. Pakai hidup kami. Ampuni dosa dan salah kami. Ampuni. Semua perkataan kami Tuhan. Perkataan kotor, perkataan jahat, negatif yang keluar dari mulut kami. Yang merusak hati kami sendiri. Bukan cuma merusak orang lain. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih. Sebab apa yang telah keteruskan kepadamu, telah keterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam, waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nangis. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan, sudah makan berkata. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetrakan daraku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini. Yang atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih 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 Yesus. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang setia. Ya Tuhan mengikuti pengajaran di Menara Doa Online ini Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi persembahan Untuk mendukung daripada pelayanan ini Tuhan Biarlah ya Tuhan segala berkat sorgawi itu Engkau limpahkan kepada setiap kami ya Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih Biarlah ya Tuhan berikan kami hati yang bisa mengasihi Tuhan Mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri Sehingga dari mulut kami akan keluar perkataan yang baik Sehingga orang yang mendengarkannya memperoleh kasih karunia Bapak terima kasih Tuhan terima kasih Untuk pesan hari ini Mari buka kedua tangan kita Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada dalam Bapak Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus Peresuan yang manis di perol kudus Menyertai saudara semua mulai saat ini Sampai Yus datang menceput kita yang permai Dan sampai selama-lamanya Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan Amin Pemberkati saudara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!